Tema saya adalah tentang keberadaan Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan hasil imajinasi atau sebetulnya Tuhan yang sejati seperti apa? Tadi kita sudah melihat roleplay dari sebagian orang yang punya konsep setuju, sebagian yang tidak setuju tentang keberadaan Tuhan. Tema ini adalah tema yang pasti akan ada terus sampai nanti Yesus datang kali kedua, satu menit sebelum datang, orang masih meragukan Tuhan. Karena tema ini sejak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia terus meragukan Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam kitab suci, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka divonis mati oleh Tuhan. Berarti nyawa mereka sudah tidak mungkin lagi mereka dapatkan karena mereka sudah menuju kepada kematian karena divonis mati. Di dalam satu perkara pengadilan, jikalau seseorang melakukan kejahatan dan divonis mati, pasti dosanya sangat berat. Setuju? Tidak mungkin ada orang yang maling ayam lalu divonis mati. Kalaupun dia maling ayam dan divonis mati, karena dia curi satu ayam, dia bunuh satu RT. Nah itu, dia bisa divonis mati. Kalau hanya curi ayam, tidak bisa memfonis dia dengan hukuman mati. Karena hukuman mati itu dianggap hukuman yang sudah sangat-sangat tinggi kepada penjahat-penjahat yang sudah sangat-sangat keterlaluan. Nah bayangkan Adam dan Hawa, waktu mereka berdosa, mereka divonis mati. Kesalahan mereka bukankah sederhana? Mereka hanya makan buah yang Tuhan larang. Kalau hanya sederhana, Tuhan mengfonis mati, ini terjadi ketidakadilan di dalam pengadilan Tuhan ini. Tetapi apakah Tuhan melakukan kesalahan di dalam pengadilan ini? Jawabannya tidak. Kalau tidak, dosa apa yang sangat fatal, sehingga Tuhan mengfonis mati mereka. Mereka memakan buah yang Tuhan larang karena motivasinya mau jadi Tuhan. Ini dosa yang fatal. Karena dosa fatal inilah yang membuat seluruh umat manusia sampai hari ini. Selalu mereka mau mengkudeta keberadaan Allah karena manusia mau jadi Allah. Untuk saya bisa jadi presiden, maka presiden yang ada harus aku kudeta. Jelas? Kalau manusia sudah menjadi Allah dan tidak ada lagi Allah yang lain, manusia tidak perlu mengkudeta Allah karena tidak ada Allah yang lebih tinggi dari dia lagi. Kalau saya sekarang jadi presiden, dengan tidak mengkudeta presiden yang ada, berarti di tempat saya berada tidak pernah ada presiden. Sehingga tidak perlu saya kudeta. Jelas? Kenapa manusia begitu banyak melawan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan? Karena Tuhan ada. Jika kalau presiden tidak ada, lalu saya demo di jalanan. Turunkan presiden, turunkan presiden. Saya orang gila, betul nggak? Kalau Allah tidak ada, saya buat teori yang melawan. Tuhan tidak ada. Saya melawan keberadaan Tuhan dengan saya bahas di internet. Kalau memang Tuhan tidak ada, lalu saya lawan dia. Saya orang goblok. Presiden tidak ada. Kalau saya ada di negara yang tidak ada presiden, saya kudeta presiden yang ada. Ini orang bodoh. Dengan saya demo turunkan presiden, berarti secara tidak langsung di tempat saya berada ada Pak Presidennya. Jelas? Saya mau jadi pimpinan UPH. Maka caranya gimana? Saya akan singkirkan semua pemimpin-pemimpin di atas. Ini membuktikan di atas ada pemimpinnya. Saya mau jadi pemimpin UPH dengan saya tidak singkirkan siapapun. Berarti saya pemimpin yang pertama. Jelas ya? Nah sekarang kita kembali. Waktu manusia makan buah yang Tuhan larang, manusia ingin menjadi Tuhan. Karena manusia ingin menjadi Tuhan, maka dia akan melakukan satu tindakan mengkudeta Tuhan yang ada. Cara kudeta Tuhan yang ada muncullah bermacam-macam gaya manusia menolak keberadaan Tuhan. Keluarlah teori-teori bahwa Tuhan itu sebetulnya ada di bumi. Tuhan yang ada di bumi adalah Tuhan yang kita bisa suruh-suruh. Nah lihat ya. Waktu manusia membuat perhala, Alkitab katakan bisa dari kayu. Kayu yang diambil dari satu pohon. Yang agak bagus, dia ambil. Dia ukir-ukir. Dia bentuk satu ilah. Dan dia berkata, Ilahku, Tuhanku, Dewaku, tolenglah aku. Pohon yang sama, kayu yang bagus, dia jadikan ilah. Kayu yang kurang bagus, dan hasil dia potong-potong-potong, dia jadikan bahan bakar. Dia bakar untuk membakar roti. Jadi dari satu pohon keluar yang namanya ilah. Dari satu pohon bisa menjadi kayu bakar untuk membakar roti atau memasak sesuatu. Lalu manusia sudah jadikan ilah seolah-olah manusia merendahkan diri dengan mengkongklusikan satu pernyataan. Aku perlu pertolongan Tuhan ini. Pada saat mereka merendahkan diri, aku perlu pertolongan dari ilah ini atau Tuhan ini. Sebetulnya manusia tetap berperanan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kau hasil buatanku. Saya mohon engkau menolong aku. Kasih saya sukses di dalam bisnis. Setelah saya berdoa sekian lama, bisnisku maju, maka aku buatkan rumah untuk ilah ini. Kukasih fasilitas. Kasih lampu, kasih AC, kasih makan di jam yang tertentu. Lalu saya minta lagi, saya mau lebih kaya lagi. Ternyata dewa ini sudah tidak memberikan saya kekayaan. Dan saya memutuskan, saya keluarkan dewa ini dari rumah yang sudah saya siapkan untuk dia. Sekarang saya pergi ke Thailand. Saya cari dewa yang lebih canggih. Saya beli. Saya bawa ke Indonesia. Saya pindahkan dewa lama. Saya masukkan dewa baru. Yang lama, saya buang dia. Lalu dewa yang baru, saya rendahkan diri. Aduh, dengan gentar saya datang kepadamu. Mohon petunjuk gitu ya. Saya mau minta kesehatan. Mohon kaya dan seterusnya. Eh, saya diberikan kesehatan. Check up. Wah, katanya semua penyakit tidak ada. Maka saya akan layani si dewa ini dengan baik. Kulapin dia. Lalu kasih fasilitas lebih canggih lagi. Lalu saya minta ini, minta itu. Suatu saat tidak lagi saya dapatkan apa yang aku mau. Maka saya akan keluarkan dewa ini. Saya pindahkan dewa ini. Saya tidak akan panggil dia lagi dewaku. Saya cari lagi dewa yang lain. Dalam konteks seperti ini, manusia adalah Tuhan yang menentukan dewa mana yang boleh masuk ke rumah yang kubuat. Dan dewa mana yang siap untuk saya tendang keluar. Manusia tetap Tuhan. Jadi benih di taman Eden, benih kejatuhan ada di dalam diri manusia sampai hari ini. Saudara di rumah, kalau dapat mama dan papa yang suka atur. Kalian suka tidak? Ayo jujur. Kalian bilang, udah saya sudah bisa sendiri. Tidak usah atur-atur saya. Itu benih mau jadi Allah. Karena benih Allah tidak usah diatur. Dia bisa mengatur sendiri. Jangan ganggu saya. Saya bisa sendiri. Jangan suruh saya pacaran. Saya bisa hidup sendiri sampai tua. Nanti begitu dia sudah sendirian. Dia cicak berdua lagi goda-godaan. Dia mulai mikir. Enak juga ada pacar. Biasa kan? Dia jagoan. Saya bisa semuanya. Tidak usah diajarin orang. Saya bisa sendiri. Saya bisa sendiri. Bisa sendiri. Mungkinkah manusia menjadi Tuhan? Kalau Tuhan izinkan satu hari engkau jadi Tuhan. Saya percaya lima menit kemudian engkau ajukan pengunduran diri. Jadi Tuhan susah. Bayangkan ya. Misalnya ya. Saya ini dikasih kesempatan jadi Tuhan. Sekarang muncullah doa dari mahasiswa-mahasiswi UPH. Doanya macam-macam. Besok mau ujian dan kumpulkan tugas. Yang satu berdoa. Tuhan yang ku sembah dan ku layani. Kiranya besok itu dosen kami kena diaris sehingga tidak masuk. Karena saya belum persiapan. Yang sudah persiapan. Tuhan yang begitu baik. Saya doakan besok tidak terjadi apa-apa. Sehingga ujian kami lancar. Lalu ini semua orang Kristen yang sama ya. Di persyukur yang sama. Di baptis. Di sidi. Atestasi. Di angkatan yang sama. Di gereja yang sama. Pelayanan yang sama. Doanya bisa macam-macam. Tuhan. Saya berdoa. Tidak banyak Tuhan. Tolong. Nilai saya lebih tinggi. Dari musuhku yang sebelah. Yang sebelah juga berdoa. Tuhan. Kiranya kau membutakan mata dia itu. Sehingga nilainya nol. Jangan sampai dia naik. Kalau dia naik. Nanti ketemu lagi sama saya. Saya benci sama dia. Segala macam doa dari mahasiswa. Sekarang tiba di Tuhan. Tuhan mau jawab di mana? Coba. Semua mulai dengan kalimat. Tuhan yang baik. Yang kulayani. Yang kusembah. Lalu Tuhan mesti jawab semua ini. Setengah mati. Lalu nanti kalian sudah lulus kuliah. Kalian sudah punya lahan. Wah. Karena kalian begitu kompak. Kalian beli lahan yang berdampingan. Lalu yang satu tanam padi. Yang satu tanam jagung. Yang satu tanam singkong. Yang tanam padi bersebelahan dengan yang tanam jagung. Yang tanam padi berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan turunkan hujan yang besar. Sehingga nanti sawaku bisa penuh dengan air. Dan nanti tumbuh padinya jadi bagus. Di sebelah dia yang jagung. Tuhan janganlah engkau turunkan hujan. Di samping yang jagung padi lagi. Di samping padi singkong. Bayangkan. Lalu Tuhan harus jawab. Yang satu minta hujan. Yang satu tidak mau hujan. Akhirnya Tuhan mau turunkan hujan. Gimana caranya? Pakai selang gitu. Yang minta air dikasih selang gitu. Yang tidak minta air jangan dikasih selang. Puas tengah mati. Lalu terjadi lagi. Antar kampus. Persekutuan mahasiswa UPH. Sama Trisakti. Mengadakan pertandingan sepak bola. Malam sebelum pertandingan. Doa semalam suntuk. Tuhan jangan mempermalukan kampus kami. Biar 2-0 Tuhan. Yang dari Trisakti juga. Doa semalam suntuk. Tuhan jangan mempermalukan kami. Minimal seri. Semua berdoanya macam-macam sosra. Lalu suruh Tuhan menjawab. Akhirnya Tuhan datangkan hujan badai. Supaya batal pertandingan. Ini masih contoh sederhana. Bayangkan seluruh bumi manusia teriak kepada Tuhan. Berdoa minta Tuhan segera hari ini juga. Apalagi yang berdoa kurang ajar. Kasih jam. Tuhan kalau lewat jam 8. Maaf. Saya tidak akan ke Geriza lagi. Engkau harus jawab sebelum jam 8. Jadi Tuhan harus tel jam sesuai yang kau minta. Kau WIB atau WITA dia. Salah jauh cilaka dimaki-maki nanti. Wah setengah mati sesudah kalau jadi Tuhan. Puji Tuhan. Kita bukan Tuhan. Amin. Kalian mau jadi Tuhan? Tuhan bilang silahkan. Langsung engkau undurkan diri. Jadi Tuhan. Karena tidak mungkin. Nah sekarang kita kembali ya. Karena benih mau jadi Allah. Maka manusia mulai menolak semua keberadaan Tuhan. Manusia memakai cara. Sekarang aku yang adalah Allah. Aku buat Allah. Aku buat Allah. Aku jadikan Allah budakku. Kau harus mengikuti apa yang aku mau. Kalau tidak sesuai. Maaf. Engkau harus keluar. Aku masukkan yang lain lagi. Lalu sikap seperti ini. Terus ada sepanjang zaman sampai hari ini. Lalu sebagian yang lain. Aku tidak akan lakukan hal semua ini. Ini semua hal yang bodoh. Tidak masuk logika. Tuhan tidak ada. Ngapain saya ada-adain dia. Ngapain saya buat dia taruh di rumahku. Buat aku repot. Harus bersihkan. Harus kasih makan. Dan harus rawat. Tidak usah punya pikiran seperti ini. Yang penting hatiku baik. Hatiku damai. Tidak perlu ada Tuhan lagi. Tuhan ada atau tidak ada. Tidak ada urusan sama aku. Kau bilang ada. Terserah kamu. Pokoknya aku tidak percaya. Allah ada. Nah orang yang kayak begini. Juga ada banyak di muka bumi. Di zaman-zaman sekarang ini. Di masa pemikiran manusia sudah semakin canggih. Manusia banyak yang lari kepada free thinker. Dan lari kepada atis. Lihat orang naik pesawat terbang sampai ke langit yang sangat tinggi. Waktu dia lihat-lihat. Mana ada dunia roh di sini. Lihat yang naik itu ya. Pesawat pulang alik itu sampai ke angkasa yang sangat tinggi. Lalu pulang tanya dia. Kau ada ketemu surga dan perbatasan surga? Tidak apa-apa. Tidak ada. Kosong. Lalu tanya orang yang sudah mati. Tidak keluar lagi. Mau tanya lo di sana ngapain? Lalu sebagian yang di YouTube. Ada orang mati. Pernah ke surga lah. Pernah ke neraka. Itu semua kalimat-kalimat. Dan mereka banyak omong kosongnya. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi waktu manusia mau menjadi Tuhan. Manusia mulai menemukan semua teori-teori. Untuk menyatakan aku adalah Allah. Dengan saya berkata tidak ada Allah. Aku yang akan mengatur seluruh hidupku. Aku tidak perlu diatur oleh siapapun. Termasuk oleh guruku. Aku bebas menggunakan semua yang ku mau. Lalu di dalam dunia ini. Bisakah saya membuktikan Allah itu ada? Ingat. Kalau saya membuktikan Allah itu sekarang menjadi ada. Berarti ada yang saya pakai yang bisa membuktikan Tuhan ada. Kalau yang saya pakai itu bisa membuktikan Tuhan ada. Berarti Tuhan lebih rendah dari bukti itu. Tuhan di atas bukti. Tuhan di atas laboratorium. Tuhan di luar pikiran manusia. Mengapa saya katakan kalau Tuhan di luar pikiran manusia. Lalu manusia pasti tidak mungkin bisa menangkap pengertian tentang Tuhan. Karena Tuhan di luarnya manusia. Tuhan bukan objek yang manusia selidiki. Kalau saya lihat satu barang. Saya selidiki dia. Dia objek. Saya subjek. Saya yang menentukan hasil dari eksperimen ini. Kalau Tuhan hasil pembuktian saya. Tuhan saya turunkan ke laboratorium. Lalu saya analisa dia. Lalu saya bahas dia. Saya buat definisi dan kesimpulan tentang Tuhan hasil eksperimen saya. Tuhan yang sejati bukan Tuhan yang bisa dieksperimen. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang melampaui eksperimen. Dan perhatikan Tuhan adalah yang tidak terbatas. Saya terbatas. Maka semua yang dihasilkan oleh yang terbatas. Pasti terbatas. Chat GPT terbatas. Coba tanya dia. Siapakah Aiter? Maaf saya belum kenal dia. Terbatas dia. Coba tanya Chat GPT. Kau cinta Yesus atau tidak? Maaf. Saya hanya mesin. Tidak mengerti yang gini-ginian. Chat GPT robot semua terbatas. Robot yang bisa main pingpong. Wow, juara dunia bisa dia kalahkan. Kasih catur. Bingung dia. Gimana cara main catur. Robot yang main catur. Kasih lapangan sepak bola. Suruh main bola. Tidak mengerti dia. Robot yang bisa renang. Suruh dia daki gunung. Tidak bisa dia. Semua buatan manusia meskipun hebat. Tetapi terbatas. Allah tidak terbatas. Maka karena Allah tidak terbatas. Dia bisa menciptakan yang terbatas. Dan dia bisa menciptakan yang tidak terbatas. Kalian belajar matematika? Di dunia matematika ada tanda tidak terbatas. Betul nggak? Tanda itu bukan manusia yang temukan. Itu Tuhan yang selipkan di dalam dunia ilmu. Di dalam dunia ilmu ada bijaksana Tuhan yang Tuhan tanam di dalam. Kalian berkata Tuhan ini tidak ada. Tuhan ini ngapain gue percaya. Tuhan ini adalah yang kosong dan omong kosong semua. Siapa bilang? Suruh lihat tiba-tiba ada satu mobil lewat di kampus ini. Lalu dua orang berdebat. Mobil ini ada. Karena memang dari dulu sudah ada. Lalu datang lagi satu teman. Maksudmu dari dulu itu bagaimana? Pokoknya sebelum kita lahir mobil ini sudah ada. Lalu encik-encik ngkong-ngkong juga lagi debat-debat. Sebelum kita lahir di bumi, mobil ini sudah ada. Dan mobil ini sudah ada. Sudah sangat kuno. Dan dia ada mendadak muncul sendiri. Kalimat mereka kita dengar di samping. Kita ngakak-ngakak tidak. Kita pikir ini bodoh sekali. Mobil ini bisa ada sendiri. Dari mana setir ini bisa terpasang begitu? Dari mana rodanya bisa dibuat empat biji begitu? Itu kalau tidak ada orang pasang, tidak ada orang yang pikir, lalu menemukan. Enggak, mungkin ada satu mobil bisa lewat di sini. Betul enggak? Mendadak ada satu robot lewat UPH. Lalu terjadi diskusi mahasiswa. Robot ini sudah ada sebelum kita hadir di bumi ini. Sebelum nenek moyang kita lahir, dia sudah ada. Dia sudah ada sendirinya. Enggak bisa dia ada karena ada yang membuat. Lalu dia terbatas. Pasti si pembuat adalah terbatas. Setelah perhatikan bumi kita, daratan yang ada di daratan bumi ini, ini diisi oleh manusia. Waktu diisi oleh manusia, diisi oleh binatang. Lalu manusia silih berganti, datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Lalu manusia terus tambah, terus tambah, terus tambah. Setelah pernah hitung enggak? Berat bumi berapa? Secara logika, berat bumi makin hari akan makin berat. Contoh ya, sekarang bumi kita hanya tiga manusia. Ringan ya, karena menampung tiga manusia jalan-jalan. Tiba-tiba bumi satu miliar orang yang berdiri jalan-jalan. Tambah berat dia, betul enggak? Tambah lagi dua tech. Tambah lagi dua benda yang berat-berat. Tambah lagi orang Barberlan. Ini fitness ini. Tambah lagi bumi tambah berat, betul enggak? Bumi mestinya tambah turun, tambah turun, tambah turun. Secara kalau bangun rumah, secara buat fondasi kayak begini, taruh satu piano. Taruh lima belas berangkas. Yang beratnya gila-gilaan itu. Lalu tanah mulai turun. Keramik mulai amblas. Ini hanya satu rumah kita. Coba bumi diisi begitu banyak. Lalu gajah lahir kembar. Pulap dua biji. Lalu jadi gede lagi jalan. Dumblah. Dumblah. Wish, mengerikan. Bumi yang begitu kecil. Dibandingkan semua tata suri yang luar biasa besar itu. Semua bimah sakti yang luar biasa. Bumi kecil luar biasa. Tapi bumi tidak pernah tambah berat. Heran. Sirkulasinya bagaimana ini? Kita makan, minum, makan, minum, makan, minum. Tubuh kita jadi gede. Heran ya. Ini bijaksana Tuhan mencipta manusia, mencipta alam. Ini ajaib luar biasa. Dan Tuhan menetapkan di dalam semua dunia ciptaan, sudah begitu sempurna. Sehingga sampai hari ini, manusia sampai level logika dan teknologi tertinggi, setinggi apapun, tidak mungkin menciptakan satu ekor kutu. Robot kutu. Coba, berapa kecil kapelnya? Kutu saja kecilnya luar biasa. Coba hidupkan satu kutu. Sekecil kutu yang sekarang. Gimana kau sorder dia, sasurah ya? IC-nya itu berapa kecil? Gimana lu sorder dia? Hanya satu kutu. Semua ilmuwan sudah teler dia. Tidak mungkin, sasurah. Tuhan yang tidak terbatas, maka dia menciptakan semua yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Karena Tuhan adalah yang kekal, maka dia bisa menaruhkan kekekalan di dalam hati manusia. Saudara, ini adalah makhluk sementara. Sera tidak mungkin menciptakan satu robot yang nilainya kekal. Karena habis baterai, berhentilah dia. Sera ciptakan komputer tingkat tinggi. Kalau orang cabut listriknya, matilah dia. Handphone yang hebat bisa tahan lima hari. Coba pakai bertahun-tahun. Langsung sisa lima jam. Pakai lagi, sisa lima menit. Sawak dia. Hebat sehebat apapun. Jadi lemot dia. Heran. Tuhan cipta otak kita. Tidak pernah kita upgrade. Ini otak bisa menampung hampir tidak terbatas. Ini giganya ini hampir tidak terbatas. Soalnya kenalan sama satu orang, masuk nama orang ini. Meskipun ada yang lupa, tapi masuk terus. Tidak usah di format ular, dibuang sampai sektornya. Tidak usah terus. Masuk terus. Ini ajaib. Kalau Tuhan cipta manusia, makan apa saja. Keluarnya satu model seluruh dunia sama. Hebat tidak? Lu mau Afrika kah? Lu mau India kah? Lu makan apa saja? Semua menu aneh-aneh di muka bumi. Keluarnya sama. Aromanya mirip. Heran. Kencing juga sama. Nah sekarang kita kembali. Karena Tuhan kekal, maka Tuhan menciptakan manusia dengan benih kekekalan ada di dalam hidupnya. Sehingga manusia bisa berpengharapan ke depan. Manusia bisa takut menghadapi kematian. Manusia mulai memikirkan, setelah saya tinggalkan bumi ini, saya kemana? Kucing tidak pernah mikir. Tidak ada kucing yang lihat kaca. Setelah gua tua, kemana aku? Hai, anak-anakku. Kelak kau besar. Kau harus jadi orang yang berguna di mata Tuhan. Tidak ada itu seorang yang berguna. Hanya manusia. Kau kelak besar, kau mau jadi apa? Kau kelak nanti mau jadi apa? Mau jadi apa? Tidak ada sesuatu proyeksi ke depan, karena ada benih kekekalan di dalam diri manusia. Setelah dia dewasa, menuju ke tua, ada ketakutan. Saya akan masuk di dunia orang mati. Setelah itu, saya kemana? Oke, saran kita kembali ya. Jadi, kita kembali kepada satu kesimpulan. Tuhan pasti ada. Tuhan pasti yang mencipta semua ini. Karena tidak mungkin ini hasil laboratorium dari manusia. Sidik jari kita di lokasi wilayah yang sempit kayak begini, seluruh muka bumi tidak ada sidik jari yang sama. Hebat tidak? Saudara kalau mau buat yang tidak sama, perlu wadah yang luas. Coba wadahnya cuma sempit kayak begini. Kau ukir-ukirlah sampai kau capek. Nanti bolak-balik-bolak-balik ketemu pasien yang sama. Heran. Tuhan buat di tubuh manusia, di tangan ini, di jari ini ada sidik jari. Tuhan buat di badannya binatang, ada macan tutul yang ada tutul-tutulnya, ada tompel-tompelnya, seluruh macan tutul tidak ada tompel yang sama. Zebra sederhana, warnanya sederhana. Tidak ada garisan, olesan, atau gerakan itu alur-alur dari zebra yang kalau disamakan dua zebra berdiri, lalu alurnya sama. Tidak pernah ada. Hebat tidak? Manusia bisa buat? Manusia suruh karang lagu, bolak-balik, noknya itu saja. Nadanya mirip-mirip. Manusia suruh lukis, bolak-balik, salahnya di situ-situ. Tapi Tuhan sangat ajaib. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi, Tuhan ada. Tidak perlu dibuktikan. Kalau suruh perlu minta bukti terus, saudara tidak fair. Kalau suruh minta, harus ada bukti, Tuhan ada. Baru saya percaya. Sekarang buktikan kakek dari kakek kita ada. Coba. Coba buktikan. Fotonya saja sudah tidak ada. Makamnya saja sudah tidak tahu kemana. Betul tidak? Bagaimana saya buktikan kakek dari kakekku? Lalu kita berkata, kakek dari kakekku tidak ada. Kesimpulan cuma satu. Kalau dia tidak ada, lo kok ada sekarang? Lo hasil kloning. Lo dari seno, tahu tidak? Itu turut-turut baru ada kamu. Lalu kita buktikan, pokoknya tidak ada. Semua tidak ada. Karena tidak bisa masuk logikaku, maka semua tidak ada. Hati-hati. Logika manusia sangat terbatas. Yang aku tidak bisa lihat, maka tidak ada. Saya lihatnya ke depan. Di belakang ada apa saya, saya tidak bisa lihat. Samping tidak bisa. Saya terbatas. Saya kalau belum dengar, saya tidak akan percaya. Lo bisa dengar frekuensi yang kau bisa tangkap itu berapa db. Siaran radio ini terus ada berbunyi. Tinggal kita setel frekuensi. FM-nya berapa keluar orang nyanyi-nyanyi. FM berapa keluar orang lagi ngomong ketawa-ketawa. Ini semua ada suara. Cuma kuping kita, Tuhan Cipta, bisa nangkap yang kayak begini. Tapi kalau taruh anjing di sini, anjing dengarnya lebih dalam lagi. Lebih detail lagi. Semua kita kalau berkata, kalau aku tidak dengar, aku tidak akan percaya. Yang kita bisa dengar terbatas. Aku tidak lihat, aku tidak akan percaya. Yang bisa kulihat sangat terbatas. Oleh sebab itu, kalau saya tidak mungkin bisa mengerti, Allah yang di luar pikiran saya, Allah yang melampaui pikiran saya, maka satu-satunya cara, yaitu Alkitab katakan, Tuhan memberikan iman. Iman mendahului pengertian. Coba bayangkan, kita punya anak lahir. Begitu dia bisa berkata-kata, dan sudah bisa berlogika, lalu dia mulai meragukan keberadaan mama dan papanya. Lalu dia berkata kepada mama, mama, maaf ya. Saya belum bisa menerima bukti, bahwa engkau mamaku dan engkau papaku. Coba buktikan. Mama dan papa pengen cekik mati anak ini. Coba buktikan. Lalu mama kasih foto waktu dia kecil. Kalau dari foto sama wajah saya dicermin, lain. Kalau sama kau baby tidak bertumbuh, pasti lain dong. Waktu lahir sama sekarang kan lain kan? Ini tidak jadi bukti, karena wajah bayi suruh buka bumi mirip-mirip. Lalu mama kasih surat dari rumah sakit. Ini bukti kelahiran. Ini gampang dicetak. Sekarang teknologi AI, semua bisa. Saya buat lima baju biji, dua sama bisa. Lalu cek DNA. DNA itu hasil analisa dari manusia. Itu bisa salah. Eh? Saya minta bukti. Sudah cek DNA. Mengatakan kau anak dari mama dan papamu. Kau akan berkata, tidak. Coba lihat. Muka, mata, hidung, semua beda. Seorang kau berkata seperti itu, mama dan papa langsung berkata, enyalam kau dari muka bumi. Gitu ya. Keterlaluan kau. Kenapa kita dari kecil ketemu mama? Mama. Belum mengerti dia mama. Tetapi seorang sudah tahu dia mama. Kenapa? Iman. Kalian waktu masuk ke sini, langsung dudukkan. Kenapa tidak cek? Jangan-jangan temanmu sudah gergaci. Coba lihat. Kita nekat saja kan? Nekat. Cepat. Saudara pulang, naik mobil. Kok nekat? Jangan temanmu sudah buka itu roda ban. Itu bautnya sudah dia buka tiga. Jangan-jangan akinya sudah soat. Coba bayangkan. Kita pakai logika. Nah, perisabannya. Ukur bannya. Buka kap mobilnya. Lihat semua kabel-kabelnya. Tes akinya. Cukup syarat atau tidak. Lalu cek setirnya kiri-kanan. Pacarmu tunggu di samping. Akhirnya setelah selesai kau cek. Pacarmu sudah sama cowok yang lain. Anggap ini orang gila. Makan di restoran. Pesannya makanan datang jam 1. Makannya jam 3. Dia cek. Ini masak dengan air. Ini mateng atau tidak. Dia ambil. Dia bawa ke laboratorium. Untuk ngecek ada kuman atau tidak. Matengnya bagus atau tidak. Ini daun hasil dari mana ini. Jangan-jangan sudah tiga hari. Ini daging. Jangan-jangan sudah basi. Dicek semua ke lab. Habis selesai. Aman. Waktu dia makan. Semua sudah dingin. Kita di dunia ini. Kalau tidak menggunakan fungsi iman. Kita tidak bisa hidup. Kalian kau percaya sekolah di UPH lulus bisa diterima kerja? Kau yakin loh? Hah? Jangan-jangan ini sekolah fitif. Kalian pernah minta surat asli. Rekomendasi dari pemerintah yang sah. Bahwa kampus ini sah. Pernah minta anak? Tidak pernah ya? Senekat saja masuk. Lalu dosen yang mengajar. Kalian pernah cek tidak? Minta dong daftar nilai dosen dan bukti dia pernah lulusan dari UI misalnya. Pernah cek tidak? Tidak pernah cek. Pokoknya hari ini saya dosen kalian. Baik pak. Langsung dia mengajar. Amin-amin saja. Betul tidak? Itu namanya fungsi iman. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi Tuhan memberikan iman. Dengan iman kita percaya Tuhan itu pasti ada. Lalu Tuhan yang ada, Tuhan yang mana? Nah ini penting surat. Di dalam agama-agama di dunia mereka percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang hasil pikiran dari mereka. Dan mereka memperbudak Tuhan hasil pikiran mereka. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Saya ini manusia sejati. Saya yang memperkenalkan diriku. Tuhan yang sejati memperkenalkan dirinya. Akulah Alfa dan Omega. Tuhan tidak usah debatkan dia. Karena memang itulah dia. Karena dia kenalkan dirinya. Sekarang misalnya ya. Pak Presiden datang ke sini. Salah sekalian. Nama saya ini-ini. Saya Presiden Republik Indonesia. Saya tidak setuju. Mana buktinya? Wah. Justru karena dia Presiden maka diundang ke sini. Lihat waktu dia masuk semua protokorel dia. Sudah mesweeping semua di sini. Lalu dia berdiri. Masih kau ragukan dia? Lihat semua yang bersama-sama dia. Siapa itu? Itu tukang pukulnya banyak benar. Ini bukan orang sembarangan. Saya tidak percaya. Pokoknya saya mau bukti. Bahwa dia ini Presiden yang sang. Dan dia berkata. Saya ini Presiden. Lalu saya sudah menjabat di negara Indonesia. Begini-begini. Saya tetap tidak percaya. Dia datang memperkenalkan dirinya. Tuhan yang sejati. Tuhan yang datang. Memperkenalkan dirinya. Nah, perhatikan ya. Tuhan memperkenalkan dirinya di dalam perjanjian lama. Tuhan berfirman kepada manusia yang ada di bumi. Tuhan berfirman bisa melalui awan. Tuhan berfirman melalui penglihatan. Dan Tuhan bisa menampakkan diri kepada manusia. Untuk berkata-kata kepada manusia. Di dalam wujud malaikat Tuhan yang M besar. Tetapi setelah itu. Tuhan yang sudah berfirman. Tuhan pergi. Lalu Tuhan berfirman kepada nabinya. Lalu nabinya nanti mewakili Tuhan berkata ulang. Kepada bangsa Israel. Lalu sampai kepada perjanjian baru. Tuhan yang datang yang langsung berfirman. Tuhan yang datang yang langsung berfirman. Itulah Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya masuk ke tema Tuhan Yesus ya. Yesus datang ke dalam dunia. Nah, pertanyaan begini. Allah kok bisa jadi manusia? Kalimat ini kalimat yang pintar sekaligus bodoh. Kalau Allah jadi manusia, ini gampang. Manusia jadi Allah yang susah. Allah dari tempat yang maha tinggi, sekarang menjadi manusia. Ini sangat gampang. Saudara orang yang terkaya di muka bumi, lalu menyamar jadi orang miskin. Atau berubah menjadi orang miskin. Gampang ya. Langsung ganti baju, langsung duduk di pinggir jalan, sudah jadi orang miskin. Tapi orang yang di pinggir jalan, sekarang tiba-tiba ada di istana besar. Duduk di situ. Tidak bisa masuk dia. Tapi yang dari istana, tiba-tiba ada di bawah pohon. Tiba-tiba ada di tempat parkiran mobil. Ini gampang. Yang ada di parkiran mobil, tiba-tiba ada di kerajaan. Tidak mungkin dia bisa kesana. Allah kenapa datang ke dalam dunia? Perhatikan. Tadi saya sudah katakan, setelah Adam dan Hawa difonis mati, nyawa mereka. Maka untuk menyelamatkan mereka, nyawa harus diganti nyawa. Nyawa harus diganti nyawa. Maka keselamatan kepada manusia, memerlukan nyawa pengganti. Nyawa pengganti di PL memakai simbol binatang. Binatang level sama manusia, ini levelnya sangat jauh, jadi tidak bisa. Maka mesti memakai yang se-level. Manusia harus selesaikan semua ini dengan manusia yang lain. Maka nyawa manusia diganti nyawa manusia yang lain. Lalu ganti siapa? Semua manusia berdosa, maka tidak bisa menggantikan. Maka Allah yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita, dilahirkan. Dan sekarang, dia dilahirkan dengan memakai cara yang berbeda. Perhatikan empat jenis kelahiran atau munculnya manusia di dalam dunia. Munculnya manusia hanya empat jenis di dalam dunia ini. Jenis pertama, waktu Adam ada di muka bumi. Adam ada di muka bumi, tidak memakai laki-laki. Tidak memakai perempuan. Tidak usah mereka bersetubu lahir si Adam. Ingat ya, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Adam. Hawa tidak pakai perempuan, tapi pakai laki-laki. Yaitu tulang rusuk. Jelas? Tulang. Nah itu menjadi perdebatannya apakah tulang rusuk atau tidak. Saya tidak bahas detail. Nah perhatikan, Adam tidak pakai laki-laki, tidak pakai wanita. Lalu Hawa, tidak pakai wanita, paketnya laki-laki. Kita yang lahir, pakai laki-laki, pakai perempuan. Sisa satu yang belum terpakai. Tidak pakai laki-laki, pakai perempuan. Jelas? Saya ulangi ya. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang laki-laki, tidak perempuan, tidak. Sekarang, pakai yang laki-laki, yang perempuan, tidak. Keluar Hawa. Pakai yang laki-laki, pakai perempuan, keluar kita-kita semua. Tidak pakai laki-laki, paketnya perempuan saja. Itulah Yesus. Semua pendiri agama memakai cara yang ketiga seperti kita. Mama dan papa kawin lahir. Maka karena mama dan papa orang berdosa, kita semua yang lahir dari mama dan papa disebut orang berdosa. Tidak peduli engkau anak siapa, kita anak orang berdosa. Kalau papaku supir, saya akan disebut anak supir. Mamaku tukang masak. Saya adalah anak tukang masak. Papaku pilot, saya anak pilot. Papaku pendeta, saya anak papa pendeta. Papa mamaku orang berdosa, saya anak orang berdosa. Yesus satu-satunya yang bukan anak orang berdosa. Karena pinjam rahim hanya numpang untuk dilahirkan. Amin. Yesus harus datang menjadi manusia untuk nanti menggantikan nyawa. Maka Yesus disebut Adam yang terakhir atau Adam yang kedua untuk menyelesaikan dosa Adam yang pertama ini. Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam dicobai. Yesus dicobai. Adam kalah. Yesus menang. Adam dicobai di Taman Eden. Yesus dicobai di Padang Gurun. Dan Yesus bergumul di Taman Gesemani. Dan di Taman Gesemani bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Di Taman Eden kehendakku yang jadi. Maka berdosa. Maka kita melihat Allah ada. Belum cukup. Allah ada yang model apa. Allah yang datang. Yang menyatakan dirinya siapa. Dan Allah yang memberikan iman yang sejati. Yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Dengan saya beriman kepada Tuhan Yesus. Barulah saya disebut. Saya dilahirkan kembali. Saya dilahirkan kembali. Maka status saya bukan lagi anak papa. Bukan lagi anak mama. Saya disebut anak Allah. Amin. Terakhir ya. Karena mama dan papa menikah. Mama lahirkan saya. Mama kalirkan darah. Barulah saya lahir. Tidak ada mama bisa lahirkan anak tanpa darah keluar. Harus ada darah yang keluar. Baru saya bisa lahir. Sekarang saya disebut anak mama, anak papa. Papa mama menikah. Saya anak mama, anak papa. Mama alihkan darah. Baru saya lahir. Untuk saya bisa dilahirkan kembali. Harus ada yang alihkan darah. Dan Yesus lah yang alihkan darah. Maka kita disebut anak-anak Allah. Yesus anak Allah secara status. Kita anak-anak Allah secara adopsi. Amin. Kita awalnya anak iblis. Kita anak buangan. Tapi kita diterima menjadi anak. Dan kita diselamatkan. Amin. Jadi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan diri. Allah yang turun. Allah yang mati untuk kita. Dan dialah Yesus Kristus. Melalui mengenal Kristus itulah. Kita mengerti dunia Allah. Kita baru tahu dunia Bapak. Kita tahu dunia anak. Kita tahu dunia roh kudus. Dan kita yang tahu dia Allah. Langsung kita merendahkan diri. Aku hamba yang berdosa. Aku taat kepadamu. Kau perintahkan apa aku jalankan. Ini relasi saya sama Allah sejati. Relasi saya yang belum percaya Allah sejati. Saya memperbudak semua ilah-ilah untuk menuruti keringaku. Tapi sekarang saya anak-anak. Saya taat apa yang Allah ku perintahkan. Karena saya hanyalah dudak dan hambanya dia. Mari kita berdoa. Bapak dan surga kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini. Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami mengerti keberanian kami dan keberanian Tuhan di dalam umat manusia. Bagaimana kami memahami Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.